Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang dibahas kali ini berjudul McFarlane dirilis pada tahun 2015 Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang seorang pelatih lari yang mendidik anak-anak kampung menjadi atlet lari profesional Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya Diperlihatkan seorang pelatih American Football di salah satu sekolah Amerika, ia bernama Jim White Pada saat itu, Jim White sedang memberikan arahan di jeda pertandingan kepada muridnya Namun tampak salah satu muridnya meremehkan pelatihnya itu hingga ia tidak dapat mengontrol emosinya dengan melempar sepatu dan mengenai wajah muridnya itu Karena hal itu, Jim White dipecat dari sekolahnya dan harus menerima kenyataan pindah ke kota McFarlane bersama istri dan dua anaknya Kota McFarlane merupakan kota termiskin di negara Amerika yang berada di Center Valley, California Sesampainya di rumah baru, Jim White merasa tidak nyaman dengan rumahnya karena kumuh dan terlalu sempit untuk keluarganya Sehingga ia menginginkan untuk segera pindah, namun istrinya meyakinkan Jim akan terbiasa dengan kehidupan di kota tersebut Kemudian Jim dan keluarga mencari restoran terdekat tetapi makanannya tidak sesuai dengan ekspetasi mereka Kota tersebut juga terkenal dengan para gangster, hal itu dibuktikan saat Jim White berada di restoran Putri sulungnya bernama Julie malah digoda oleh para gangster mobil dan membuat mereka ketakutan Melihat hal itu membuat Jim semakin ingin meninggalkan kota tersebut Akan tetapi istrinya terus meyakinkan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya pekerjaan sebagai guru di kota tersebut yang Jim bisa dapatkan Keesokan harinya, Jim datang ke sekolah McFarlane sebagai guru sains dan olahraga Kemudian Jim White menemui kepala sekolah dan sang pelatih senior yang bernama Coach Jang Akan tetapi, pada saat pertandingan American Football kedua, Coach saling berbeda pendapat dan menyebabkan pertikaian di antara kedua Coach tersebut Keesokan harinya, tetangga Jim White memberikan seekor ayam kepadanya sebagai ucapan selamat datang di kota McFarlane Kemudian Jim White memutuskan untuk memelihara ayam itu dan membelikan makanan ayam Perbedaan pendapat saat pertandingan American Football antara Jim dan Coach Jang itu sampai ke telinga kepala sekolah Sehingga Jim dipanggil untuk menjelaskan masalah tersebut Namun untungnya, kepala sekolah mempercayai Jim dan mereka sangat membutuhkan Jim sebagai guru olahraga dan sains Setelah itu, Jim kembali ke lapangan ditemani dengan putri bungsunya yang bernama Jenny Kemudian Jim menyuruh muridnya untuk lari mengelilingi lapangan dengan rasa malas Tak lama kemudian, ia melihat beberapa anak didiknya berlari dengan sangat cepat bernama Thomas, David, Dias, dan Damaccio Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, Thomas, Dias, David, dan Damaccio membantu orang tuanya di ladang untuk memetik buah dan pergi ke sekolah dengan berlari Kemudian Jim melihat mereka sedang berlari bersama teman gurunya bernama Maria Marshall Ia mengatakan kepada Jim tentang kegagalannya saat pertandingan Amerikan Football Selain itu, Jim juga tidak peduli dan acuh terhadap anak didiknya Dimana mereka masih ingin berkembang dan mengharapkan kehidupan yang terindah Dan Maria pun mengatakan bahwa hal itu membuktikan bahwa Jim tidak menginginkan berada di kota McFarland Memikirkan perkataan temannya itu, sebulan sekolah, Jim melihat salah satu muridnya yang bernama Thomas Veli yang sedang berlari yang kecepatannya luar biasa Melihat hal itu, Jim menjadi antusias untuk mengikuti lomba lari lintas alam yang merupakan kejuaraan tingkat wilayah Jim sangat yakin dengan anak didiknya yang memiliki kekuatan lari yang sangat kuat Karena mereka mengkonsumsi banyak karbohidrat, memetik buah di cuaca yang panas, bahkan berlari sepulang sekolah Namun kepala sekolah tidak menyetujui mengikuti lomba tersebut karena Jim belum pernah melatih atlet lari Tak sampai di situ, sepulang sekolah Jim menemui Thomas untuk mengikuti lomba lari, namun lagi-lagi Jim ditolak Tetap tak menyerah, Jim mulai mencari tahu tentang perlombaan tingkat wilayah Dan meyakinkan kembali kepada kepala sekolah bahwa Thomas mampu berada di sepuluh besar Kemudian Jim berhasil menaklukkan kepala sekolah dan membentuk tim lari lintas alam Jim berhasil membentuk tim lari lintas alam yang terdiri dari tujuh anak, salah satunya adalah Thomas Saat sesi latihan, Jim sangat iba melihat para anak didiknya memakai sepatu running yang kurang layak dipakai Melihat hal itu, pada saat pertandingan pertama lari di Invitasi Palo Alto, Jim memberikan seragam serta sepatu running untuk mereka Sesampainya di sana, tim McFarlane sangat dibandang sebelah mata oleh para panitia, namun Jim tak menghiraukan hal tersebut Pertandingan dimulai, Thomas berhasil mengimbangi pelari depan lainnya, sedangkan Danny berada di paling akhir dari pelari lainnya Hal itu tidak mematahkan Danny, ia selalu berlari dan tak pernah berhenti Pada pertandingan ini, McFarlane menduduki posisi terakhir dan mereka mendapatkan perilaku bullying dari peserta lainnya Kemudian Jim memikirkan bahwa ia harus dapat membawa tim lari McFarlane ke kejuaraan wilayah agar dapat keluar dari kota tersebut Sementara istrinya mengingatkan Jim untuk mengambil kue ulang tahun Juli dan acara makan malam Keesokan harinya, Jim mengajak anak didiknya berlatih di sebuah tempat yang terdapat bukit-bukit dari kacang Almon Jim menyuruh mereka untuk terus berlari tanpa henti, tidak seperti biasanya Jim terus memaksa anak didiknya untuk terus berlari di bukit Hingga akhirnya Thomas merasa kesal dengan Jim karena tidak menghargai pemetik kacang Almon Yang dijadikan untuk latihan menanjak dan kemudian Thomas pun meninggalkan teman-temannya Sesampainya di rumah, Thomas melihat orang tuanya bertengkar hebat Melihat hal itu membuat perasaan Thomas semakin kacau dan tak karuan Sementara di rumah Jim, anak-anak menunggu ayahnya pulang untuk makan bersama di ulang tahun Juli Namun Jim pulang terlambat dan tak membawakan roti ulang tahun pesanan istrinya itu Hal itu membuat Juli dan istrinya kecewa kepadanya Perasaan Jim semakin tak karuan dan memutuskan untuk meninggalkan rumah Saat berada di perjalanan, Jim melihat Thomas berada di sebuah jembatan Dengan sigap, ia menghampiri Thomas yang sedang mengalami masalah dengan keluarganya Dimana ayahnya adalah seorang pemetik buah dan bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya Namun di samping itu, putrinya telah hamil dan hal itu membuat ayahnya menjadi frustasi Setelah itu, Jim berhasil menenangkan Thomas dan membujuknya untuk kembali bergabung bersama teman-teman lainnya Keesokan harinya, pada sesi latihan ini berbeda dengan sebelumnya Jim mendampingi anak didiknya berlari dengan menggunakan sepeda agar dapat mengimbangi kecepatan lari mereka Pada tahun 1987, McFarlane mengikuti pertandingan lari di Duitarung Seperti biasa, mereka selalu dianggap remeh oleh peserta lainnya Namun kali ini, mereka berhasil mengalahkan peserta lainnya dan mencatat kemenangan pertama tim mereka Masalah menghampiri kembali, tiga pelari memutuskan untuk keluar dari tim yaitu Denny, David, dan Damaccio Atau yang disebut dengan keluarga Dias karena orang tuanya tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti tim tersebut Mendengar hal itu, kemudian Jim mengunjungi rumah mereka untuk melakukan pendekatan kepada orang tuanya Jim disambut baik oleh keluarga Dias, bahkan ibu mereka membawakan makanan kepada Jim Keluarga Dias mengetahui maksud kedatangan Jim untuk mengajak kembali bergabung dengan tim Namun ayahnya menolak karena hal itu mengganggu anak-anaknya untuk membantu orang tuanya di ladang Keesokan harinya, keluarga Dias dikejutkan dengan Jim yang memutuskan untuk mengikuti mereka ke ladang memetik buah Pada usia 11 tahun, mereka selalu membantu orang tuanya untuk memetik stroberi, kentang, dan sayuran lainnya dari ladang ke ladang lainnya Jim menyadari bahwa orang tuanya sangat membutuhkan keluarga Dias Dan ia memutuskan untuk mengundur jam latihan dan jika ada jadwal perlombaan Mereka harus memetik lebih banyak terlebih dahulu sehingga mereka dapat memenuhi target ayahnya Sesi latihan kembali dimulai Jim memberikan arahan kepada tim bahwa olahraga itu indah Mereka harus bisa saling percaya satu sama lain dan menolong sesama tim Setelah itu, mereka lebih dekat seperti keluarga Tak hanya itu, berlatih lari Mereka juga mempersiapkan diri dengan belajar akademik Agar lolos kualifikasi untuk mendapatkan beasiswa kejenjang perkuliahan Di mana mereka dapat lebih membantu orang tua dibandingkan uang yang dihasilkan dari ladang Malam harinya, Thomas menceritakan keinginan dirinya untuk melanjutkan kuliah kepada ayahnya Namun ia menolak dan berpikir bahwa Thomas harus menghidupi keluarganya Hari pertandingan telah tiba Kali ini, mereka harus memasuki empat besar dengan trek running bukit yang besar Untuk memasuki kejuaraan wilayah Melihat trek yang sangat terjal Membuat para tim menjadi berkecil hati termasuk Danny Ia merasa sangat gugup Namun Jim selalu mendukung dan memberikan arahan Bahwa mereka dapat memasuki empat besar Hasil pertandingan kali ini berhasil membawa mereka masuk ke kejuaraan wilayah Dan menduduki posisi keempat Tak seperti peserta lain Tim McFarlane melakukan selebrasi kemenangan dengan cara berdoa Dan bersyukur atas keberhasilannya Melihat hal itu Jim sangat terkejut dan memutuskan membawa mereka ke pantai Untuk merayakan pencapaiannya Ibu dari keluarga Dias merasa sangat bangga Terhadap anak-anaknya dan mendukung untuk mengikuti lomba lari di kejuaraan wilayah Bahkan ibunya menyuruh anak-anaknya untuk berfoto bersama Dengan menggunakan seragam lari Kemudian Jim teringat tentang ulang tahun Juli yang kelima belas tahun Dan keluarga Dias pun langsung mempersiapkan diri Untuk membantu Jim memberikan surprise kepada putri sulungnya itu Tak hanya keluarga Dias Pemilik toko dan penduduk McFarlane juga ikut berpartisipasi merayakan ulang tahun Juli Jim dan istrinya sangat senang dengan keterbukaan para penduduk McFarlane terhadap keluarganya Sementara Juli juga sangat tergejut dan senang melihat pesta ulang tahunnya Yang disiapkan oleh ayahnya dan teman-temannya Termasuk Thomas yang ternyata saling menaruh hati kepada Juli Di tengah acara sebuah klub mobil datang dan menjemput Juli untuk berkeliling kota Melihat hal itu Jim sangat resah dan khawatir kepada klub tersebut Namun dengan adanya Thomas meyakinkan Jim untuk menjaga putrinya itu Tak lama kemudian saat di perjalanan Klub mobil tersebut diserang oleh klub mobil lain Dan membuat semua orang terluka termasuk Juli Mendengar hal itu Jim sangat khawatir dan marah Serta menyalahkan Thomas karena dianggap tidak becus dalam menjaga putrinya Dengan adanya hal itu Membuat Jim memutuskan untuk segera meninggalkan McFarlane Memberikan lingkungan yang nyaman dan menerima pekerjaan yang lebih baik Akan tetapi istri dan anak tidak setuju dengan hal itu Karena mengingat keramahan dari para penduduknya yang dianggap sebagai keluarganya sendiri Dan tidak ditemukan di tempat lain Keesokan paginya Jim datang ke sekolah untuk menemani anak didiknya Dalam lomba kejuaraan wilayah Didampingi dengan para penduduk McFarlane Yang ikut mendukung timnya itu Termasuk orang tua Thomas dan keluarga Dias Pada saat pertandingan akan dimulai Jim memberikan dukungan kepada para timnya Bahwa timnya ini merupakan tim yang berbeda dari lainnya Peserta lain tidak merasakan bangun saat fajar Lalu bekerja di ladang Dan pergi ke sekolah Kemudian kembali ke ladang demi sebuah masa depan Tanpa disadari Hal itu merupakan sebuah kekuatan besar dari tim McFarlane Untuk menghadapi kejuaraan ini Tak ada yang mustahil dengan kekuatan dan hati yang kita miliki Pada pertandingan berhasil membuktikan Bahwa tim McFarlane mampu bertanding dengan kelas terbaik Selama 25 tahun lamanya Akhirnya McFarlane menjuarai lomba lari tersebut Dan berhasil meraih beasiswa kuliah Dan mendapatkan masa depan yang cerah Sementara Jim White memutuskan untuk tetap tinggal di McFarlane Bersama anak dan sang istri Seperti itulah kisah tentang seorang pelatih lari Yang mendidik anak-anak kampung menjadi atlet lari profesional Jiwa kesatria tidaklah mudah untuk menyerah Tak banyak berkeluh kesah Meskipun terhimpit masalah yang antah berantah Siap siaga menghadapi rintangan yang terus berulah Tak peduli menang atau kalah Demi mendidik mental menjadi gagah Tak pernah tunduk dengan lelah Tak pernah jengah bahkan gelisah Karena jiwa kesatria melangkah Untuk mewujudkan mimpi yang pasti akan merekah Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih